Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedanekarang. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tabanan 2021 sebanyak 10.939 jiwa dari jumlah angkatan kerja sebanyak 277.828 jiwa. Angka itu sesuai data Badan Pusat Statistik BPS yang dipublis bulan Februari 2022 lalu. Pengangguran tertinggi tamatan SMA-SMK sederajat sebanyak 4.820 jiwa. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tabanan Inyoman Putra menyampaikan dari data yang dipublis BPS pada bulan Februari 2022, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tabanan masih cukup banyak yakni 10.939 jiwa. Dominan mereka ini dari kualifikasi pendidikan tamatan SMA-SMK sebanyak 4.820 jiwa, disusul tamatan SMP sebanyak 3.068 jiwa, dan tamatan SD sebanyak 2.580 jiwa. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku leading sektor terus berupaya dengan sejumlah program pelatihan atau keterampilan untuk dapat menekan angka pengangguran tersebut. Dari sisi peningkatan kompetensi, pihaknya telah memberikan pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK disertai dengan MOU penempatan. Itu diwajibkan dalam juknis pelatihan APBN. Tidak hanya pelatihan berbasis kompetensi upaya menggenjot penempatan tenaga kerja luar negeri melalui sosialisasi di medsos, menjalin komunikasi dengan P3MI, dan mining agency untuk memperoleh informasi lowongan juga telah dilakukan, termasuk layanan administrasi penempatan luar negeri. Demikian pula sistem bursa kerja sudah terus dilakukan. Namun pameran bursa kerja atau job fair tahun ini tidak dilakukan lantaran terbentur anggaran. Dengan telah diberi bekal pelatihan, diharapkan mereka bisa mencari atau membuka peluang kerja baru, termasuk mereka untuk mencoba membuka usaha UMKM dengan skill atau kompetensi yang dimiliki. Puspawati, Balipos